Itu banyak sekali jalur TIKO sebetulnya, cuma jalur resmi yang sebenarnya ada dua, dari Koto Baru dan dari Batu Palano. Dan sekarang sistemnya sudah bagus, dibikin BKSDA, setiap pendaki itu harus mendaftar secara online dulu, secara online. Jadi mereka yang tidak terdaftar secara online, itu yang dikatakan pendaki gelap. Makanya kita pun sampai sekarang masih merilis informasi pendaki itu 54 orang, karena itu baru yang terdaftar secara online dan 7 orang secara offline, itu baru yang kita dapatkan. 54 yang terdaftar, kalau 75 orang itu Pak? Mungkin itu perkiraan yang lainnya, karena berdasarkan, apa ya, kalau kita sih berdasarkan data yang ada, jadi kita tidak bisa berani perkirakan jumlah orang begitu banyak, karena memang mungkin ada masyarakat-masyarakat yang tidak melapor untuk naik ke atas. Yang disampaikan tadi, banyak jalur-jalur tikus yang bisa menuju ke Punca Merapi, mungkin mereka tidak mendaftar, atau tidak terdaftar di pos pelaporan, sehingga mungkin bisa jumlahnya sampai 75. Baik, jadi 54 orang itu yang teregistrasi secara resmi ya Pak, melalui online ya? Betul, betul. Betul, itu sudah koordinasi dan itu posko kita kebetulan berada di pos pendaftaran calon pendaki tersebut Pak.